Pemirsa Kementerian Perhubungan menilai dwelling time atau waktu tunggu peti kemas di pelabuhan tidak berbanding lurus dengan total biaya logistik. Meski begitu, dwelling time tetap dipatok tiga hari sebagai tolak ukur kecepatan arus barang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap dampak penurunan waktu bongkar muat hingga keluar pelabuhan. Menurut Budi, penurunan angka dwelling time belum mampu menekan biaya logistik. Budi menambahkan, belum berdampaknya penurunan dwelling time karena ada komponen lain yang ikut berkontribusi seperti biaya terminal dan non-terminal. Ada contoh-contoh di negara lain bahwasannya dwelling time tidak berbanding lurus dengan murahnya suatu pelabuhan. Tapi itu sebagai suatu referensi saja. Saya lebih suka untuk membahas dwelling time itu tetap dipertahankan dengan suatu waktu tertentu, yaitu tiga hari, dan kita mencari akar permasalahannya itu apa. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Ginsi Anton Sihombing menyatakan, penyebab biaya logistik cukup besar akibat banyaknya pungli di pelabuhan. Tidak hanya itu, biaya transportasi yang tinggi turut membebani biaya logistik. Subsidi dari pemerintah untuk menekan beban tersebut juga masih dirasa kurang oleh pelaku usaha. Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memprediksi biaya logistik Indonesia bisa turun sampai 19 persen di tahun 2019. Akan tetapi, jika hanya mengandalkan infrastruktur saat ini, biaya logistik hanya bisa turun sampai 21 persen. Biaya logistik di Indonesia tercatat yang paling besar dibandingkan negara ASEAN dengan angka sekitar 23 hingga 30 persen dari total harga barang. Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan menekan biaya logistik di Indonesia. Hal ini karena biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Lantas apa yang menyebabkan tingginya biaya logistik di Indonesia ini dan apa langkah pemerintah untuk menekan biaya logistik? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Bia dan Cukai, Bapak Heru, Pam Budi di sini, dan juga Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau Ginsi, Bapak Anton Sihombing. Selamat datang Pak Heru dan juga Pak Anton di Berita 1 untuk spesial di Hot Economy. Saya mau lebih spesifik ke Pak Heru dulu karena saya pikir ini adalah biaya cukai adalah indikator penentu terhadap biaya logistik begitu di Indonesia ketika Presiden menargetkan bahwa harusnya dwelling time atau biaya logistik kita bisa ditekan begitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi biaya cukai sendiri, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ini tidak bisa mencapai target dari pemerintah? Kalau kita bicara mengenai dwelling time, sebenarnya dibagi menjadi tiga, seperti yang sudah sering kita diskusikan. Dari custom clearance, custom clearance, dan post custom clearance. Dan statistik sudah menunjukkan bahwa untuk porsi biaya cukai, yaitu custom clearance ini relatif, sudah jauh, sangat kecil, tidak baik. Nah tinggal kita sebenarnya tidak ingin terus siapa yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita melihat ini secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan, ya perhatikan ada paling tidak kalau kita bicara dwelling time itu ada pre custom clearance, custom clearance, dan post custom clearance. Nah, untuk yang, dan ini dari sisi pemerintah yang sudah kita coba lakukan, untuk yang pre custom clearance ini, pemerintah sudah sejak 1 Februari kemarin mengeluarkan kebijakan untuk menggeser ya perizinan dari yang sebelumnya masih harus dilakukan sebelum barang itu, sebelum berhukuman itu masuk ke biaya cukai, digeser, keluar. Dan ini saya kira sudah mulai menunjukkan hasilnya ya nih, Mbak Poppy. Potong kira-kira separuh. Dari seluruh perizinan itu yang tadinya harus di pelabuhan, itu dikeluarkan post border, post border, post border dikeluar dari pelabuhan. Ini perizinan dari sisi regulasi dari sisi biaya cukai ya? Tidak, bukan. Karena biaya cukai itu sekali lagi porsinya sudah sangat kecil. Ya, kalau dari katakanlah 3 hari itu mungkin kita itu cuma sekitar setengah hari. Dari sisi biaya cukai ini sendiri? Ya, dari custom clearance ya. Nah, sekarang saya mau bicara dari custom clearance-nya, pemerintah sudah motong, mangkas. Dan ini saya kira sudah mulai baik. Nah, dari post custom clearance yang setelah dari biaya cukai ini, tadi yang sebelum biaya cukai ini. Setelah biaya cukai juga sama. Kita dorong supaya ini segera bisa dipersingkat lagi melalui DO online segala semalam itu. Tapi memang tentunya yang sebenarnya dikatakan Pak Menteri tadi, kita juga harus fokus kepada selain waktu dan biaya. Nah, itu dia. Permasalahannya ketika misalnya ada beberapa yang difokuskan tapi tidak juga memberikan dampak terhadap para importer. Nanti saya akan tanya Pak Heru, saya mau tanya dari sisi importer dulu Pak Anton. Pak Anton dari sisi importer tentu saja ketika dwelling time-nya ini terhambat, biaya logistik juga meningkat. Pak, apa yang sebenarnya terjadi kalau di lapangan itu masalah bongkar muat ini Pak Anton? Jadi masih ada beberapa yang, post yang harus dibunuhi. Dari pertama, kondisi infrastruktur kita belum memadai, ini menimbulkan high cost. Tetapi ada beberapa item. Contoh ya, satu kontainer yang 20 feet dari Tanjung Priok ke Tangerang, itu makan biaya 1000 dolar lebih. Belum termasuk biaya masuk, belum termasuk PPN, 1000 dolar lebih, 15 juta lebih. Lalu dari Amerika, ongkosnya kemarin tidak sampai segitu. Jadi yang perlu dikurangi satu, harus ada kesepakatan departemen-departemen terkait. Seperti THC, itu handling charge, itu 2 juta hampir 1 juta, 900 sekian. Per kontainer 20 feet, kalau yang 40 itu hampir 2,5 juta, ini perlu dipangkas. Ini menengkumarit ini kan sangat berang masalah ini. Di samping itu juga, storage, apalagi barang-barang yang jalur merah. Nah, itu kalau lebih dari 7 hari, kan maksimum 3 hari itu bayarnya tambah udah 900 persen, high cost. Di samping itu juga, jaminan kontainer di dunia manapun ini tidak ada. Ini ada jaminan kontainer yang ditagi perusahaan pelayaran, dan juga tagihan-tagian di depo, kontainer kosong. Ini sudah ada surat pelayaran dari Dirjen Perhubungan Laut. Tapi sudah di daerah ini sampai sekarang belum tertanggapi. Contoh perusahaan anjin ya, yang bankrupt itu, itu hampir 300 miliar uang jaminan-jaminan kontainer di situ. Kemana sekarang, hilang begitu saja. Dan hanya di Indonesia, dan ironisnya, tidak semua perusahaan pelayaran terkena jaminan kontainer. Nah, di samping itu juga, saya menghimbau. Agar Menteri Perhubungan dengan Departemen Teman-teman terkait. Sektor terkait ya? Sektor. Ya jangan kelihatan tinggi lah. Pelindo itu, operator itu mengambil keuntungan. Direjuice. Anda merasa saat ini bahwa Pelindo mengambil keuntungan terlalu tinggi begitu? Ya. Tidak menguntungkan untuk importer? Kan gampang aja ngitungnya. Kenapa perusahaan pelayaran ibarat kerakap tumbuh di batu hidup, segan mati tak mau? Tapi kenapa di pelabuhan survive? Ya mungkin kalau Pak Heru kan, tidak mungkin menyentuh ini. Kalau saya, harus saya terangkan apa adanya. Karena sekarang, pemerintah itu sangat bersahaja. Dunia luar itu melihat pemerintah itu, terkaget-kaget. Dwelling time bisa. They can handle for three days. That's what happened before. Baru ini kejadian. Nah, tetapi bagaimana cost-nya. Makanya saya katakan tadi, transport kontenernya yang 20 feet dari Tanjung Puriuk ke Cengkaring itu bisa hampir 2,5 juta. Itu kan sudah high cost. Itu termasuk pemerintah juga harus sinergi dengan kementerian PUPR, apalagi jalan tolnya nanti semua sudah bagus. Ya cost-nya juga akan kurang. Kalau bisa, Vietnam itu masih di bawah kita. Apalagi Malaysia, apalagi Singapura. Anda melihatnya bahwa Indonesia memang lebih buruk daripada Malaysia dan juga Singapura saat ini Pak Anton. Ya saya sebagai bangsa Indonesia tidak boleh mengatakan lebih buruk. Tetapi kita harus bekerja keras. Saya ingin secara spesifik Anda melihatnya bahwa apakah memang ini benar-benar merugikan importir, kemudian ini memang lebih buruk dari negara lain? Oh iya, kuranglah. Kita perbaikin. Contoh ya, sekarang itu barang ke Indonesia itu harus mangkir dulu di Penang, di Singapura. Saya dulu bawa kapal kontainer tahun 1982. Kontainer pertama ke Indonesia. Itu saya dari Jepang saya bawa langsung daerah ke Indonesia. Nggak mesti change dokumen ke Singapura. Nggak mesti change dokumen ke Hongkong. Loh, sekarang kok malah barangnya nangkrak dulu. Ini langkah-langkah diambil biaya cukai, titik-titik sudah ngobrol, sangat positif dan konkuritas. Pemerintah sudah bersahaja. Yang paling penting, sinergitas sesama departemen. Jadi koordinasi dan sinergi itu masih belum cukup saat ini, masih belum baik begitu? Belum, masih diperlukan. Baik. Pak Heru, bagaimana Anda menanggapi, tadi Pak Anton bilang bahwa ini adalah masalahnya tidak hanya dwelling time saja, tapi infrastruktur kita juga masalah begitu. Ya, ini memang kan kalau kita bicara logistic cost itu nggak bisa cuma sepenggal. Jadi kita harus lihatnya itu seluruh, dari hulu sampai hilir. Nah, saya menarik yang disampaikan oleh Pak Anton tadi mengenai dulu beliau direct call dari Jepang langsung Jakarta. Nah, ini saya kira yang juga sudah menjadi perhatian pemerintah. Makanya pemerintah kemudian ingin ya menarik atau menggantikan fungsi yang sekarang ini dimainkan oleh Singapura dan Porklang, itu juga bisa kita jalankan sendiri, kita mainkan sendiri. Caranya bagaimana? Caranya begini, kalau kita lihat Singapura itu, ya barang-barang kita, sebagian itu kita tumpuk di Singapura. Padahal itu sebenarnya kebutuhan Indonesia. Ya, dipakai di Indonesia untuk industri, manufaktur, tambang, dan sebagainya. Nah, makanya kemudian pemerintah dua tahun lalu mengeluarkan konsep namanya, mengeluarkan konsep hub and spoke. Jadi selama ini, yang sebelum ini, hub-nya itu Singapura atau Porklang. Kemudian spoke itu ya, spoke-nya itu ada di Priok. Sama Tanjung Mas, Perak, dan Belawan. Itu kan gitu. Jadi, barang misalnya dari prinsipul itu ditumpuk dulu di Singapura. Kemudian kalau Indonesia butuh, misalnya dari 100 yang dibeli dari Jepang itu tumpuk Singapura. Kalau misalnya butuh 5, baru diimpor dari Singapura ke Indonesia 5. Oke. Ini high cost. Nah, sekarang kita skip Singapura. Menjadi, misalnya dari Jepang tadi, langsung ke Indonesia. Untuk itu, kita harus rubah konsepnya. Yang tadinya Tanjung Priok itu adalah final destination. Semua mesti diurus di situ, di clearan di situ, semua tumpah di situ. Truk kecil, truk besar, pickup, tronton masuk di situ, kita rubah. Menjadi Tanjung Priok itu laksana Singapura. Jadi Tanjung Priok itu cuma menjadi tempat transis saja. Nah, kemana kemudian kontainer itu kita clearance? Itulah yang disebut tadi, misalnya di Tangerang. Itu kan industrial estate di situ banyak. Kita siapkan satu semacam dry pot di situ. Kita menjemputnya sebagai spook. Jadi, yang Tanjung Priok itu sebagai hub saja. Spooknya itu, yang final clearance-nya itu, itu ada di sentra-sentra industri. Nah, selain yang tentunya konsep dry pot seperti yang di Cikarang, kemudian Gede Bagi, kita juga sudah mengeluarkan konsep pusat logistik berikat. Oke. Pusat logistik berikat, apa itu Pak? Yaitu satu gudang besar. Yang pada saat barang impor itu masuk ke PLB, pusat logistik berikat, ini belum dianggap sebagai impor. Belum dianggap sebagai impor. Jadi misalnya ya... Jadi bisa menunda bea masuk? Persis, ya. Jadi dia belum perlu bayar biaya masuk dan pajak impor. Kapan dia kemudian perlu membayar itu? Pada saat barang itu keluar dari pusat logistik berikat, menuju ke domestik. Menuju ke domestik. Untuk keperluan manufaktur, konsumsi, dan sebagainya. Nah, dengan konsep seperti ini, tentunya pertama, banyak keuntungannya. Satu, biaya-biaya yang tadi disampaikan Pak Anton tadi yang dipungut dari Singapura, kita bisa geser ke Indonesia. Itu pasti lebih murah. Yang kedua adalah, dia pasti lebih cepat, karena skip satu titik ya. Nah, yang ketiga adalah, bisa mengurai Tanjung Periuk yang berluar perabuan itu, karena di situ cuma stop Ngo aja. Kapal datang, bawa ke barang banyak, langsung keluar. Langsung keluar, 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 menuju sepuk-sepuk ini. Nah, kita sudah punya ya, PLB ini generasi satu. Dan kemudian Presiden kemarin sudah melaunching yang generasi dua, tanggal 27 Maret, yang bulan kemarin, itu di Cilengsi ya. Itu kita menambah dengan tujuh model yang lain. Yang model awal, generasi satu saya bilang, saya sebutnya seperti itu, itu khusus memang PLB untuk machinery dan barang raw material. Dan karena sukses, alhamdulillah positif kinerjanya, maka kemudian kita tambahkan dengan tujuh yang lain. Apa saja itu, sudah dibuat ya? Sudah, polisinya sudah dikeluarkan, ini memang berlakunya dua bulan setelah dikeluarkan. Jadi, akhir Mei ini akan... Akhir Mei ya? Apa saja itu, nanti kita tunda dulu, karena kita harus jeda sebentar pemirsa. Agak ironis ketika kita adalah sebagai negara maritim, tapi kita masih punya biaya logistik tertinggi di ASEAN. Saya akan tanyakan, bagaimana dari sisi kacamata importer dan juga nanti ke Pak Heru terkait dengan program PLB ini. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Hot Economy. Terima kasih telah menonton!